Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial Facebook yaitu bagaimana cara mengatasi akun Facebook yang tidak bisa berkomentar kita like di postingan orang lain atau kita membuat postingan disini saya akan memberikan contoh yaitu mengenai akun saya pribadi juga tidak bisa membuat postingan kita coba dan disini ada keterangan saat ini Anda tidak bisa memposting dan diselanjutnya saya akan disini untuk komentar kita komentar asal-asal aja seperti ini dan disini pun ada keterangan saat ini Anda tidak bisa berkomentar selanjutnya kita akan coba untuk like status orang dan disini pun ada keterangan saat ini Anda tidak bisa menggunakan tanggapan oke untuk mengatasinya kita langsung ke tutorialnya oke teman-teman disini kalian sudah pastinya sudah membuka akun Facebook Anda yang sudah mengalami hal sama seperti saya selanjutnya disini kalian klik di garis 3 selanjutnya disini kalian cari yaitu bagian laporkan masalah dan selanjutnya kalian klik di bagian lanjutkan dan di bagian ini kita cari untuk laporkan masalah dan disini tidak ada masalah ya guys tidak ada masalah akun yang mengalami hal sama disini kalian klik di bagian lainnya dan disini kalian tuliskan aja penjelasan kalian tinggal ketik aja seperti ini akun private di saya tidak bisa menanggapi postingan orang lain selanjutnya kalian klik di bagian kirim dan disini terima kasih telah memberi tahu kami kalian tinggal klik kembali selanjutnya kalian klik di garis 3 lagi kalian disini ubah bahasa menjadi bahasa inggris ya guys dan selanjutnya kalian klik di bagian garis 3 disini kalian klik di bagian pengaturan atau kalian setting disini kalian klik di personal account information dan selanjutnya kalian klik di bagian bawah yaitu akun ownership selanjutnya kalian klik di bagian paling bawah yaitu bagian deactivation selanjutnya kalian klik di bagian continue selanjutnya kalian masukkan passwordnya ya guys atau kata sandinya dan selanjutnya kalian disini klik di bagian i.fin facebook yaitu kalian tinggal pilih aja di bagian nomor 5 selanjutnya kalian klik di bagian continue lagi selanjutnya kalian klik lagi dan kalian disini bagian otak kecil kalian tinggal ceklis aja selanjutnya kalian klik di deactivate mi akun dan oke disini sudah selesai kalian tinggal tunggu yaitu sekitarnya 24 jam selanjutnya kalian akan buka kembali yaitu masukkan email dan kata sandinya oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati